selamat menikmati wah rupanya ini ada yang telpon lagi ini yang lucu dia mengataskan DPP telpon ke saya dia tidak menyebutkan nama cuman dia nanya awalnya Pak Bajuri ini dengan Pak Bajuri masih ketua DPC ini dengan siapa saya lagi DPP tapi dengan nanya saya ketua DPC akhirnya saya bilang saya bukan ketua DPC akhirnya dia nanya siapa ketua DPC ini sekarang Garut oh saya gak mau peduli gak tahu saya gak mau kenal akhirnya saya gak mau capai begitu lagi akhirnya ketahuan masa Pak Bajuri sebagai yang lama tidak tahu ketua DPC yang sekarang oh saya gak mau tahu ketua DPCnya baik baik, aduh kuat Partai Demokrat Bang Joni Anda mengiming-imingi uang kepada kader Partai Demokrat DPC supaya mereka mau menjatuhkan kepemimpinan AHI begini ya tidak pernah ada karena iming-iming Partai Demokrat untuk menjagokan Ketua Tunggung yang punya jadi menang dan itu bisa dibuktikan pada Kongres 2 di Bandung sebentar Bang Joni saya tidak mau masuk ke sana saya ingin Anda menanggapi ini apakah ya karena itu matching dengan apa yang dikatakan Pak SBY Demokrat not for sale apakah Anda yang berusaha menjual Partai Demokrat tidak ada itu kan kader kita dia untuk datang untuk menyampaikan keluhan untuk mencari solusi tentunya ada biaya operasionalnya tiketnya kita kasih biaya hotelnya kita kasih jadi ya Anda memberikan uang untuk kader sendiri hal yang biasa berapa banyak Anda berikan betul ada yang 10 juta ada yang 25 juta tergantung bagaimana jauh jaraknya kenapa kader sendiri bukan for sale yang dijanjikan 100 juta itu Bang kenapa yang dijanjikan 100 juta itu kau berjanji itu kalian aja bisa berjanji iming-iming ini kan yang faktanya yang kita kasih yang datang yang diakuinya satu yang kedua juga Anda mengiming-imingi 100 juta supaya apa tidak ada iming-iming tadi Anda barusan mengakui Anda mengiming-imingi 100 juta siapa sana yang bertanya bukan saya jangan kali biaya operasional 100 juta itu biaya operasional untuk datang dia ke Jakarta untuk kita menyelesaikan bagaimana persoalan krisis kepemimpinan Pantai ini silahkan Bang bahwa dijanjikan 100 juta kemudian diberikan DP 25 juta dan nanti kalau sudah terlaksana KLB maka akan dilunasi kekurangan itu nah ini coba jelaskan dulu klirkan dulu Bang 100 juta itu dari pihak eksternal itu bukan atau dari mana itu jangan saya tidak pernah mau berdosa yang tidak benar pihak eksternal tidak ada 1 rupiah pun dan itu tidak akan laku itu sudah terbukti dari beberapa kongres yang lalu tetapi dari pihak kita untuk menyelamatkan Partai Demokrat perlu biaya operasional itu jawaban saya Pak Max oke jadi ini ada kaitannya pembicaranya dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY tadi Demokrat not for sale memang never 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 to sell tetapi Mbak kalau Demokrat not for sale di dalam Demokrat ini banyak tengkulak yang memperdagangkan jabatan Pak Herman Anda bila Jawa Barat Anda ngecek dengan ketua DPC Kabupaten Tegal Ibu Ayu Inggriani dia sekarang meminta kembali uang 500 juta yang diserahkan kepada ketua DPD Jawa Tengah Anda klarifikasi itu sehingga konotasi not for sale yang disebutkan oleh Pak SBY tadi bisa clear silahkan Pak Herman ditanggapi karena kita sudah harus closing mata nanya silahkan ditanggapi pertama bahwa mekanisme ini kan semua diatur oleh ADRT kita dengarkan karena waktunya sudah mau habis yang kedua tentu jangan mengkaitkan jika ada oknum dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat kalau ada oknum seperti tadi rekaman saya katakan ini ini yang saya dulu nih yang ketiga yang ketiga bang ya ya kalau ada tengkulak siapa tengkulaknya dimana saja ya laporan kepada DPP dong dan abang-abang ini kan masa DPP melepas tangan dari kadernya bukan dengan cara kemudian menghancurkan dan mengadu dong Mbak Anto DPP jangan melepas tangan dari kader-kadernya di daerah dong gak boleh gitu DPP pertanggung jawabkan apa yang sudah terjadi ketua DPP berbeda masa DPP melepas tangan gak boleh begitu itu tidak gentleman seluruh teman Partai Depokarat di Indonesia begitu sebuah keniscayaan degenerasi itu karena degenerasi adalah tuntutan perubahan apalagi ada bonus demografi begitu para senior-senior kita ini harusnya bangga melihat kita adik-adiknya ditambah maju enggak lah saya enggak bangga melihat bahwa ada yang diperas narasi-narasi yang menyerang dan merusak partai jikapun mengeluarkan narasi mari yang arahnya perbaikan partai begitu jadi demokrat solid dibawa SBE dibawa AHY oke terima kasih sudah hadir di mata Najwa sedikit semenit kader-kader Partai Demokrat jangan takut ditekan bahkan dipecat kita akan kembalikan kongres luar biasa yang akan datang kita jaga soliditas kita jaga soliditas ya mari buktikan bahwa anda terima kasih sudah menyaksikan mata Najwa malam ini terima kasih Bang Kodari sudah bergabung dari luar studio terima kasih selamat malam selamat teman-teman Assalamualaikum partai-partai di Indonesia rutin dihantam perpecahan tak habis-habis cerita partai yang mengalami pembelahan figur sentral mendadak terpental sudah biasa pendiri partai ditendang keluar bukan kisah istimewa inilah akibat partai dirancang untuk menyokong figur saat sang sosok merapuh maka partai mudah hancur organ demokrasi kita kerap dianggap milik pribadi regenerasi yang malah menyuburkan politik dinasti jika terbelah niscaya perkara kekuasaan tak ada yang pecah kongsi karena gagasan akibatnya kerja-kerja mengawal agenda kerakyatan selalu rentan disisihkan jadi pekerjaan sampingan ketika institusi demokrasi terus terbelit urusan sendiri entah bagaimana aspirasi konstituen bisa dieksekusi saat orang luar mudah merengsek langsung ke jantung jangan-jangan itulah tanda raksasa berkaki lempung dengarlah nyanyi sunyiku baik risauku duduk terpendam menyala dalam hayatku selamat menikmati menghalau awan menduk kemanusiaan itu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton